Sebanyak 209 lembaga yang terdiri dari kelompok bermain, TK, TKA, dan PKBM ikuti sosialisasi penggunaan dana BOSP PAUD dan kesetaraan tahun anggaran 2024 di Gedung Futsal Datumuning. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada lembaga agar dalam penggunaan dan pembuatan laporan dana BOSP dapat sesuai aturan dan tidak terlepas dari Juknis. Dengan mendatangkan beberapa narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, Kabupaten Binabaut dan PNF disdiktapin Muhammad Ansari mengharapkan agar kegiatan ini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lembaga sehingga hasil yang diberikan dapat lebih maksimal. Tujuannya adalah untuk lembaga nantinya menggunakan dana itu sesuai dengan aturan, tidak terlepas daripada Juknis Juknis yang kita pegang dan diturunkan oleh kementerian yaitu Juknis Tentang BOSP ini yaitu nomor 63 tahun 2023. Nah sumber yang kita gunakan hari ini, kita pakai hari ini adalah dari Kejaksaan yaitu dari Datun dan dari TPKOR, kemudian dari Pinsus, kemudian dari Inspektorat, yang ini Inspektorat diwakili LR Bantiga. Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depannya, semoga kegiatan ini dan dalam menjalankan lembaga itu merasa nyaman, aman, tenang, di mana biar mereka bekerjanya lebih baik. Dan hasil yang diberikan untuk lembaga lebih maksimal. Sementara itu Irnawati juga menanggapi adanya sosialisasi kali ini, di mana menurutnya tujuan diadakannya kegiatan ini tidak lain adalah untuk menyambahkan persepsi terkait pengelolaan dana BOSP. Dirinya juga menghimbau agar para peserta yang hadir kali ini mampu merealisasikan dana BOSP sesuai dengan Juknis yang sudah ditetapkan. Saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu Kepala Lembaga PAUD dan PNF itu benar-benar bekerja merealisasikan dana BOSP itu benar-benar dilihat berpeduman dengan Juknis BOSP. Nah, sehingga realisasi penggunaan dana BOSP itu benar-benar sesuai Juknis dan pelaporannya itu yang mantap sesuai yang dikehendaki oleh pemerintah. Tim Liputan, TAPIN TV melaporkan.